Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini kisah tentang Saridin, seorang waliullah yang dalam keseharianya menyamar sebagai pembantu pada seorang juragan kaya di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Sai Hone Holil, seorang ulama harismatik di Kabupaten Bangkalan, membongkar kewalian Saridin kepada majikanya. Sejak itu Saridin pergi dan tak pernah kembali lagi. Pisah Saridin dan Bah Holil ini dimuat dalam buku tentang biografi dan karomakia Holil Bangkalan, berjudul Surat Kepada Anjing Hitam Terbit Tahun 1998. Suatu kali Saridin diminta majikanya menyiapkan kuda dan dokarnya karena akan melakukan perjalanan jauh ke Kabupaten Bangkalan. Di masa itu perjalanan Sumeneb ke Bangkalan dari ujung timur ke ujung barat pulau, Pulau Madura, membutuhkan waktu selama satu pekan pulang pergi. Seperti pembantu pada umumnya, Saridin menyiapkan dokarnya dengan baik dari hari yang telah dijadwalkan. Sang majikan hendak soan ke Seihona Holil Bangkalan. Saya mau ke Bangkalan, mau soan ke Kiholil. Jaga rumah baik-baik, kata majikanya kepada Saridin. Setelah perjalanan jauh itu, sang majikan akhirnya tiba di Bangkalan dan langsung bertemu Kiholil di rumahnya. Setelah saling menjawab salam, Kiholil langsung menanyakan maksud dan tujuan si Juragan jauh-jauh dari Sumeneb menemui dirinya. Saya ingin minta barokah doa, agar bisnis saya selalu dilancarkan. Jawab si Juragan. Mendengar jawaban itu, Kiholil mengatakan bahwa mestinya dia tidak perlu jauh-jauh ke Bangkalan meminta didoakan. Sebab, kata Kiholil, di rumah si Juragan ada seorang waliullah. Pulanglah, minta didoakan padanya, dan sampaikan salamku untuknya, kata Kiholil. Mendengar jawaban itu, si Juragan bingung dan langsung bergegas pulang ke Sumeneb. Sepanjang jalan, dia terus merenungkan ucapan Kiholil. Benarkah Saridin seorang wali? Singkat cerita, setibanya di rumah, seperti biasanya, Saridin telah menyambut kedatangan sang majikan. Tapi Saridin merasa aneh, karena sikap majikannya berubah menjadi penuh hormat kepadanya. Ada salam dari Kiholil. Saya juga memohon maaf, karena tak tahu bahwa engkau seorang kekasih Allah, ucap sang Juragan. Mendengar ucapan itu, Saridin hanya tersenyum dan tak menyangka, Kiholil membongkar rahasia yang senantiasa dia jaga. Setelah itu, Saridin pamit pergi dan tak pernah kembali lagi. Benarlah satu kaedah populer dalam dunia kaum sufi yang berbunyi, La ya'riful wali, illal wali. Bahwa hanya seorang wali yang bisa mengetahui status kewalian waliullah lainnya. Kisah ini mengajarkan kita agar senantiasa hormat kepada orang lain, apapun profesinya. Sebab, bisa jadi di dunia seorang hamba pekerja kasar, tapi punya derajat yang mulia di sisi Allah s.w.t. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.